Dua kali batal nikah, kapan Ayu Ting Ting ketemu jodoh, dan seperti apa ciri-cirinya, ini kata Hart Gumai. Persoalan asmara Ayu Ting Ting memang kerap mencuri perhatian, penyanyi dangdut yang mempopulerkan lagu Sambalado ini sudah dua kali batal nikah. Pada 2021, Ayu Ting Ting batal nikah dengan Adit Jayusman, 2024 ini, Ayu Ting Ting batal nikah lagi dengan seorang anggota TNI berpangkat Letu, bernama Letu Fardana. Siapa sosok pria yang akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting pun kini ramai jadi perbincangan. Peramal Hart Gumai punya pandangan tentang sosok jodoh Ayu Ting Ting, hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram at rumpi garis bawah TTV pada minggu tanggal 7 Juli tahun 2024. Di unggahan itu, Hart Gumai awalnya diminta memberi nasihat untuk Ayu yang baru saja gagal menikah, Allah sayang sama Ayu, jadi Ayu diberikan yang terbaik, bukan berarti beliau tidak baik tapi semua berproses ke beliau, jadi Ayu Ting Ting harus sabar nanti akan ada banyak macan kumbang yang deketin, ujar Hart Gumai. Ia juga memberi saran kepada Ayu agar hubungan asmarannya berjalan lancar, jadi Ayu harus benar-benar untuk dirinya, pertama gimana caranya agar dia bisa menerima keadaan pasangan antara perbedaan, terutama kekurangan materi, ekonomi, ujar Hart Gumai. Tak hanya itu, Hart Gumai juga menyebut Ayu akan bertemu jodohnya tahun depan, nanti juga tahun depan, tahun 2025, Ayu Ting Ting bakal ketemu kok sama jodohnya, laki-laki, kata Hart Gumai. Hart Gumai bahkan membeberkan ciri-ciri pria yang akan bersanding dengan sang artis, ia menyebut, pria itu tidak akan datang dari dunia artis melainkan seorang pengusaha, bukan dari dunia selebritis, bukan dari dunia militer, besar, tinggi 175 cm, rambut cepak tipis, gemuk, pipi cabi, alis tebal dan berwibawa, kata Hart Gumai, dia pengusaha, bergelut di pemerintahan, politik, pungkasnya. Mengetahui hal itu, netizen langsung heboh takaruan, ada yang pro dan kontra dengan terawangan Hart Gumai. Sebelumnya, sosok letu Muhammad Fardana di mata Ayah Ayu Ting Ting pun menuai pujian, Ayah Rozak tampaknya sudah sangat menerima Muhammad Fardana sebagai calon menantunya. Bahkan, Abdul Rozak mengaku sudah menganggap Muhammad Fardana seperti anaknya sendiri. Di sisi lain, Muhammad Fardana ternyata juga sudah memanggil Abdul Rozak dengan sebutan Ayah. Ya sudah seperti anak sendiri, Ayah dong, kata Abdul Rozak dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia, Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Saat ditanya akankah Muhammad Fardana menjadi mantu kesayangannya, Abdul Rozak pun tak menampiknya. Dua-duanya juga pasti mantu kesayangan, karena bakalan punya dua mantu dari dua anak, ujar pria 61 tahun itu. Lebih lanjut, Abdul Rozak atau yang akrab di sapa Ayah Rozak itu pun mengungkapkan keyakinannya menyetujui hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana. Ayah Rozak mengaku sudah sangat yakin dengan Muhammad Fardana untuk menjadi calon suami putrinya. Ia mengatakan Fardana memiliki sifat yang baik hati. Ayah Rozak juga menyebut anggota TNI dengan pangkat letnan satu itu rajin beribadah, udah pasti yakin banget, karena anaknya baik, ibadahnya juga luar biasa, alhamdulillah, imbu Ayah Rozak. Di sisi lain, Ayah Rozak ternyata juga berkeinginan untuk memiliki menantu seorang yang berprofesi sebagai tentara sejak dahulu. Hal itu diungkapkan oleh sang istri, Umi Kalsum. Nggak nyangka, tapi Ayah memang pengen punya mantu TNI, ujar Umi Kalsum. Pernyataan Umi Kalsum tersebut pun dibenarkan oleh Ayah Rozak. Ia mengaku bersyukur doanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, alhamdulillah berarti doanya dikabulkan, tandas Ayah Rozak. Itulah ramalan Hart Gumai tentang jodoh Ayu Tingting, dan Ayah Rozak yang ternyata pengen mantu seorang TNI. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!